Apa sih yang kalian dapetin selama berada di gereja? Seberapa penting bagi kalian keberadaan gereja dalam membentuk iman, karakter, dan kepribadian? Kapan waktu yang tepat bagi anak muda untuk terlibat aktif untuk melakukan pelayanan? Sya Allah semuanya kembali lagi dalam rangkaian podcast dalam acara PKM 2022 Nah setelah kita melalui beberapa episode podcast yang sudah kita tayangkan beberapa minggu yang lalu Dimana di podcast episode pertama kita membahas tentang seberapa besar peran anak muda dalam gereja Apakah peran mereka itu penting dalam pertumbuhan gereja? Lalu pada episode kedua kita membahas tentang godaan-godaan, tantangan-tantangan yang dialami oleh para aktivis remaja pemuda Dan pada kali ini kita akan membahas tentang pencapaian-pencapaian apa yang mereka dapatkan ketika mereka menjadi pelayan di dalam KKI Karangsaro Dan pada podcast kali ini aku sudah kedatangan dua orang narasumber yang bisa aku persilahkan untuk perkenalan Yang pertama boleh dari Jessica Halo semuanya, saya Jessica Elona Salatial, biasa dipanggil JJ Dan saya sekarang menjebet sebagai ketua remaja Oke dan sekarang? Halo semua, nama saya Jonathan Riki, biasa dipanggil Riki Sekarang jadi aktivis di KYU dan juga sebagai pemimpin remaja Oh, double-double ya disini? Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih oke Langsung aja di pertanyaan yang pertama Apa sih yang kalian dapetin selama berada di gereja? Baik saat kalian itu menjadi jemaat maupun kalian menjadi aktivis Mungkin boleh dari Riki dulu Oke, terima kasih Kalau selama ada di dalam gereja ya Yang pertama yang aku dapetin sih pasti pertumbuhan iman ya Itu sebagai jemaatnya Yes, pada saat jadi jemaat ataupun jadi aktivis sama Jadi yang pertama pasti pertumbuhan iman Karena kan setiap minggu, setiap gereja kita kan juga ada ibadah, ada paktian Jadi kan pasti dapet siraman roheni Ya, betul sekali Nah, tapi untuk perbedaan antara saat jadi jemaat dan jadi aktivis Itu lebih ke pengembangan skill Oke, boleh dijelasin mungkin gimana itu perbedaannya Jadi, pada saat kita jadi aktivis misalnya ya Aku kan ada di sekarang aktivis musik juga Nah, dari yang pertama awal musik masih benar-benar tahu basic aja Nah, lama-lama kita ada pelatih Terus selama kita latihan Nah, semakin latihan, semakin latihan lagi Semakin latihan akhirnya kita kan pasti diperlengkapi Betul, belajar terus, belajar terus Sampai akhirnya kamu bisa membimbing anak-anak remaja dalam latihan musik untuk pelayanan ya Betul Keren banget Kalau dalam ini mungkin dalam menjadi pemimbing remaja Apakah kamu mendapatkan pelajaran mungkin atau pengalaman bisa ceritain Ada tiga poin penting sih yang aku dapat pada saat aku itu jadi pemimbing remaja Yang pertama, latihan public speaking Oh, oke Karena kan dulu kemampuanku untuk ngomong itu gak selues sekarang lah Jadi, semakin bertemu dengan banyak orang Semakin dituntut untuk kita bisa ngobrol santai dan segala macem Nah, public speakingnya itu bisa semakin meningkat Semakin meningkat Betul Terus yang kedua, lebih ke meningkatkan iman balik lagi Jadi, karena pada saat jadi pemimbing itu kan kita juga harus jadi contoh terhadang Iya dong, pasti ya Jadi, lebih diperlengkapi, lebih rajin baca Alkitab, lebih rajin satu Meskipun awalnya dioyak-oyak dulu ya Tapi sekarang sudah lumayan Terus yang ketiga, nah ini yang paling kerasa sih Aku dituntut untuk belajar sabar Oke Menghadapi berbagai macam karakter dari anak-anak Betul Samanya gimana tuh? Karena kan balik lagi ya, anak remaja Anak remaja itu kan moodnya kan berkualitif Masa-masa Karena kita kan, aku juga berah remaja Betul Aku tuh kan memang awalnya orangnya itu kan sangat-sangat-sangat emosional Nah, makanya di pemimbing ini lebih dilatih untuk Kamu harus jadi orang yang sabar Betul Harus jadi orang yang sabar Lihat anak-anak Kadang-kadang waktu ibadah itu ada nih Yang bisa lari-lari sendiri Terus waktu rapat jadi tidak konsen atau segala macem Nah, itu kan kita harus dilatih ke sabar Berarti banyak banget yang udah kamu dapetin ya Baik dalam pertumbuhan iman Soft skill, hard skill Kamu dapet semua nih Dari menjadi aktivis dan juga jomba hati GKI Karang Saru Betul Kalau dari JJ gimana? Ya, tadi sudah disebutin sih Yang pasti imannya pasti bertumbuh ya Cuman Selama aku cuma jadi jemaah doang tuh Itu masih kurang Jadi kayak belum terupdate lagi Terus, kalau kamu jadi aktivis itu Apa sih yang kamu dapetin Sehingga kamu merasa dirimu itu semakin Diperbaiki Semakin menjadi baik Apa sih skill-skillnya? Sebenernya Setelah aku jadi aktivis Aku kan jadi Ini kan posisiku sebagai ketua remakan nih sekarang Betul Aku jadi lebih terbuka lagi karena Satu, tanggung jawabku lebih banyak Bener Kayak harus jadi contoh Dan lagi Bukan hanya cuman Apa ya Bukan hanya Dia aku doang Tapi Aku juga Harus ngeliat sekitarku Betul Jadi Kayak lebih memperhatikan mereka Oh Anak ini begini, anak ini begini Harus perhatian Semua Jadi kayak Kita jadi ketua tuh Gak cuman Istilahnya kayak Mengkoordinasi mereka Tapi Ya, kita harus memperhatikan mereka Ikut terjun di dalam itu Bener Di dalam bidang-bidang semua itu ya Dan Ya, memang Apa ya Kayak Capek sih Cuman Dengan begitu Apa ya Jadi Secara Gak Apa ya Secara gak sesengaja tuh Iya Secara kamu gak sadar juga ya Kamu jadi Ditumbuhkan melalui itu Iya Dan itu kamu pastinya Dapat ini dong Apa Soft skill dalam Kemampuan berorganisasi Iya Mengatur teman-teman Pastinya Dalam hal menjalankan tugasan Gak paham Apalagi dulu Aku kan Belum pernah tuh Memimpin rapat Atau apa Gitu terus Tau-tau disuruh ketua Pasti ya Pertama nervous Terus Pasti kamu ada rasa Enggak Apa yang Rasa minder gitu Iya Pasti Itu pasti relate banget ya Nah Aku mau tanya nih Pertanyaan selanjutnya Seberapa penting Seberapa penting Bagi kalian Keberadaan gereja Dalam membentuk iman Karakter Dan kepribadian Dan Kenapa sih Bisa demikian Boleh dari GJ langsung Oke Mungkin bisa dipinggirin dulu ya Jawabannya ya Oke Ngerigi dulu Oke Peran gereja Seberapa pentingnya Untuk pertumbuhan iman Iya Bener Kalau menurutku Teramat sangat penting Karena Aku kebetulan dari Sekolah Kristen juga dulu Pas TK SD SMP Lalu SMA Aku pindah ke Sekolah yang Berbasis katolik Di sekolah itu Memang ada yang namanya Kayak chapel Atau ibadah Dan segala macam Memang ada Tapi kan Kita tau sendiri Karena di sekolah itu Kan gak rutin ya Gak rutin Kadang satu bulan sekali Kadang Dan kita mengikutinya Biasanya karena Keharusan Betul Kalau gak ikut Nanti Diukum Iya Betul Nah Waktu di gereja itu Kita kan paling gak minimal ya Kalau kita Cuma sebagai jemaat aja Kan biasanya satu minggu Satu kali Nah paling gak Setiap satu minggu sekali Iman kita itu Diperlengapi Jadi menurutku Teramat amat Sangat penting sih Karena Pada saat di gereja Kita dikasih Afirman Tuhan Dikasih Kita puji-puji Nyanyi dan segala macem Bertemu dengan orang yang Misalnya ketemu pendeta Ketemu temen dan segala macem Bahkan dari situ tuh Iman kita bisa lebih bertumbuh Daripada kita sama sekali Kita pernah berperiksa Nah itu Kalau dari Kamu sebagai aktivis sendiri Apakah ada Sesuatu yang Menjadi tambahan gitu Menjadi tambahan Pasti ada sih Yang pertama Lebih ke Apa ya Kalau dulu sih aku rasanya gini Jadi pada saat aku mau Pelayanan gitu ya Itu kan Pasti kan ada deg-degan Apalagi waktu pertama-pertama gitu kan Makin deg-degan Aduh gimana Nah disitu tuh Pasti ada dorongan Gerakan langsung Untuk kayak Aku harus doa di saat itu kan Nah pertamanya mungkin Dari situ kali ya Terus abis itu Ada juga setelah Waktu kita mau Latihan Atau segala macem Waktu kita mengakhiri latihan Kan selalu ada doa Dan juga ada doa Nah dari situ Sebenarnya sesimpel itu juga sih Jadi kayak Makin itu Dan kita itu kan Disini kan juga punya Kebetulan kayak Retret aktivis Oh iya Nah itu kan juga Plus kan Poin plus Untuk kita meningkatkan Iman kita sebagai aktivis Benar Benar banget Kalau dari JJ gimana nih Mungkin Dijelasinnya itu Susah Tapi Maksudnya Paham ya Kayak Kamu sebagai Aktivis Maupun Ya pastilah Kamu tuh mendapatkan Banyak-banyak Pelajaran Pengalaman Yang Mungkin Orang gak bisa relate Kalau belum terjun langsung Sesah jelasinnya Iya gitu ya Mungkin ya Oke Aku lanjut aja nih Kapan waktu yang tepat Bagi anak muda Untuk terlibat aktif Untuk melakukan pelayanan Karena kan masih banyak Anak-anak muda Mungkin seusia pemuda Seusia remaja Yang belum aktif Terlibat dalam pelayanan Nah Apakah Mereka itu bisa Dikatakan telat Mungkin Nah Mungkin dari JJ Kamu ada gak sih Kayak Menurutmu Kapan waktu yang tepat Bagi mereka untuk pelayanan Kalau menurutku gak ada kata telat ya Soalnya tuh Aku juga Sebenernya dari kelas 7 Baru masuk itu Sudah disuruh Untuk jadi pengurus Tapi Selama aku menjadi pengurus itu Bisa dibilang Kalau aku tuh sebenernya gak aktif juga Pertamanya Tidak Aku memang Tidak aktif Tidak aktif Jadi aku sebagai pengurus Tapi tidak aktif Di dalam Baik pelayanan Baik kepanitian Baik kepengurusan Itu aku udah aktif Cuman Dateng pulang Dateng pulang Gitu doang Iya Terus Dan Baru mulai Aktif itu Pertama kali itu Di Kepanitian PKM Tahun kapan itu? Pas pandemi itu Pandemi Tahun lalu Atau tahun lalu Dua tahun lalu ya Dua tahun Tahun lalu apa Dua tahun lalu gitu Gimana bisa jelasin? Disitu tuh Sebenernya Pertamanya Aku gak mau Karena menurutku Aku disuruh jadi sekretaris tuh Iya Aku gak pernah Membuat notulen Dan Nulis-nulis Apalagi rapat gitu ya Biasanya Gak terlalu fokus gitu Dan Maaf ya Terus Setelah aku jadi sekretaris itu Kan Jadi harus ngetik tuh Ngomong soal apa Aku harus bisa ngikutin kan Iya bener Mulai dari situ tuh Aku jadi terbuka Jadi Sekarang itu Kalau rapat Aku ngerti nih Oh bas Apa Sampai mana Apa-apa-apa gitu Wow Ternyata Sebegitu Pengaruhnya ya Iya Maka kan kita Aku juga pikir Mungkin jadi sekretaris Ya kesannya Ya dia tinggal nulis-nulis aja Gak usah Ikut dalam brainstorm Misalnya di si acara Gak usah Kayak merencanakan Tapi ternyata Segitu Iya Apalagi tuh soalnya Bukan Bukan panitia natal Panitia hotel Tapi panitia PKM Jadi ini kan kita Aku sama Anak-anak pemuda Jadi kayak ada Apa Takutnya gitu Takut salah Takut gimana Makanya Fokus Tapi semenjang itu Kamu jadi Seneng sendiri ya Bisa aktif Dan sekarang Kamu udah sampe Diberi kepercayaan Jadi ketua itu kan Berarti memang Apa ya Temen-temen Dan juga para pemimpin Peminah itu Melihat kemampuan Dan progres Jeje Kamu sebagai Pemimpin Progresnya Dari zaman pertama Menurutku sih Aku dipimpin sama Tuhan ya Maksudnya Boleh tau Kalau aku masih kurang banyak Sementara Tahun depannya Aku harus ketua Belum apa-apa gitu lah Istilahnya Jadi Dimasukin ke Apa Panitia PKM Terus Natalnya juga Kebetulan aku disuruh Jadi ketua Wow Langsung Titan itu juga ya Jadi tuh Sebenernya Berurutan sih HOT Aku ikut PKM Ikut Natal ikut Jadi langsung Aktif Wow Keren juga ya Jadi Enggak harus Langsung Apa ya Mau lo pengen Langsung Dipengurus Orang di Panitia Jadi Kamu ternyata Juga bisa Ditumbuhkan Dengan Sangat-sangat Berarti Aku boleh Sipulin ya Enggak ada Apa ya Kapan Telatnya itu Enggak ada Yang penting Apa sih Kemauan Ya Oke Menarik Nah Yang terakhir Apa yang perlu Gereja Lakukan Supaya Generasi Muda Itu bisa Memiliki Iman Karakter Dan Kepribadian Yang Serupa Dengan Kristus Dari siapa Memberikan Sarana Betul Kamu Sebenarnya Kamu Minta Apa Asal Jelas Tujuannya Pasti Enggak susah Kok Buat Dikasih Betul Sudah Buat Anak yang Mau musik Mau tertarik Untuk bidang musik Sekarang sudah ada KMC Iya Iya Benar Terus Kalau Di remaja itu Mau Multimedia Dan sound Kita sudah Ada Dan segala Jadi sebenarnya Sarananya Sarana Prasarananya Itu sudah Ada Sudah Sangat Permadai Misalnya Kalau mau Tentang Pengen Belajar lagi Tentang Alkitab Ada PA Jadi itu Di Karangsaro Itu Berjukurnya Kita Kegiatannya Banyak Banyak Jadi Tidak ada Alasan Aku Tidak bisa Aku Tidak bisa Ini Maksudnya Gini Aku Pengen Mendalami Alkitab Tetapi Gimana Caranya Kesusahan Padahal kalian Sebenarnya Bisa Ikut PA Dan Acara Acara Serupa Itu Banyak Sudah 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 Sangat Banyak Bener Tadi Kata Lala Sama Tadi Kata Sisi Tetap Apa Ya Utamanya Itu Keman Kita Kalau Cuma Cuma Kayak Mikir Tapi Kita Kita Tidak 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 Gerakan Dari Dalam Hati Ya Tidak Bisa Sebenarnya Sudah Banyak Sarananya Cuma Balik Lagi Dari Kitanya Terus Yang kedua Yang Sekarang Banyak Dialami Karena Orang Generasi Kita Generasi Z Generasi Z Generasi Z Sama Generasi Alpha Dan Generasi XY Itu kan Sekarang Kita Rasa Punya Gap Ya Benar Menurutku Yang Sepatutnya Dan Sepatutnya Untuk Kita Lakukan Kita Coba Lakukan Adalah Kita Coba Sama Sama Mau Satuin Mindset Jadi Kita Sama Sama Terima Itu Setiap Generasinya Jadi Gak Bisa Cuma Z Aja Yang Punya Pemikiran Seperti Tapi Harus Sama Sama Compact Gitu Betul Kayak Gak Bisa Kita Yang Berusaha Mengerti Generasi X Dan Y Sedangkan Generasi X Dan Y Tidak Mau Mengerti Kita Nah Itu Gak Bisa Gap Itu kan Terjadi Karena Itu Kayak Mungkin Yang Dari Senior Mungkin Bilang Apa Namanya Kamu Anak Kecil Masih Kecil Dan Segala Macem Pengalaman Ku Jawa Lebih Banyak Gak 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 Jadi Ini Pesan Juga Buat Mungkin Para Senior Senior Yang Menonton Ini Dari Lu Buka Bia Yang Keterbukaan Sih Benar Dan Jangan Sampai Kita Punya Pemikiran Si Ini Punya Tujuan Jelek Sebenarnya Kita Semua Punya Tujuan Yang Baik Untuk Kemajuan Kita Kemajuan Gereja Tetapi Cara Kita Berkomunikasi Itu Yang Harus Ditingkatkan Tapi Untuk Kita Anak Muda Kita Juga Gak Boleh Mikir Oh Berarti Orang Tua Yang Harus Kita Harus Berusaha Mengerti Tinggal Balik Nah Itu Yang Cukup Ya Agak Susah Sampai Sekarang Dari Riki Dari JJ Masih Kadang Menemukan Kayak Gitu Ya Seringkali Kayak Miss Atau Apa Nah Kalau dari JJ Gimana sih Gimana nih Menurut kamu Apa yang Perlu Gereja Lakukan Supaya Generasi Muda Itu Memiliki Iman Karakter Dan Kepribadian Serupa Dengan Kristus Ya Tadi Sama-sama Korriki Yang penting Kita Saling Terbuka Terus Kita 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 Mau Nerima Satu sama Lain Bagi kita Yang Generasi Z Menurut kita Yang Generasi X Dan Y Oke Jadi Kalau aku Boleh Menyimpulkan Kalian Ini kan Aktivis Aktivis Gereja Dimana Namanya aja Aktivis Berarti Kalian Menurut Beri waktu Kalian Di Gereja Buat Berkegiatan Buat rapat Dan Sebagainya Dan Kalau gitu Bisa Dibilang Juga Kalau Gereja Itu Rumah Kalian Yang Kedua Iya Bener 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 Rumah Berarti Rumah Itu Harus Menjadi Tempat Yang Nyaman Kalau Kita Nggak Nyaman Ya Kita Pergi Terus Kita Nggak Petah Di Rumah Ini Dimana Gereja Itu Juga Menjadi Rumah Bagi Kalian Jadi Gereja Harus Menjadi Hunian Yang Nyaman Dan Hangat Nah Ini Akan Dibahas Lebih Lanjut Pada Saat Kebaktian PKM 2022 Pada Tanggal 11 September 2022 Jadi Buat Para Penantan Yang Ada Disini Jangan Sampai Melewatkan Kebaktian PKM Kita Karena Kita Akan Membahas Suatu Tema Yang Menarik Yaitu Gerejaku Sama Dengan Rumahku Sama Dengan Keluargaku Nah Itu Merupakan Topik Dan Tema Yang Mungkin Sudah Ditunggu Tunggu Buat Kita Gimana Caranya Gereja Tetap Menjadi Hunian Yang Nyaman Buat Kita Semua Kalau Gitu Terima Kasih Buat Rigi Dan JJ Yang Sudah Buangkan Waktu Buat Sharing Yang Sangat Memberkati Kita Semua Kalau Gitu Aku Pamit Undur Diri Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai